Intro Sedihnya Irfan Hakim umroh tanpa ayah tercinta Mulai dari kursi pesawat sang ayah dibiarkan kosong Hingga gantikan peran ayah untuk kemudiannya di tanah suci Bersahabat pasca hijrah, teku Wisnu, Dimaseto, Mario Irwinsyah makin kompak Lalu benarkan tiga sahabat itu benar-benar pensiun sebagai artis Sama-sama saling mengidolakan Fia Valen dan Felicia dipertemukan di bawah tulang tahun dunia terbalik Lantas seperti apa keseruan acara ULTA satu tahun dunia terbalik Presenter kondang Irfan Hakim akhirnya berhasil mewujudkan keinginan almarhum ayah anda tercinta Roshid Sukarya yang sebelum mengembuskan nafas terakhirnya Berkeinginan berangkat umroh bersama seluruh keluarga besarnya Keinginan tersebut diungkapkan Roshid saat terbaring sakit sebelum akhirnya berpulang ke hariban sang halik Pada 21 November lalu Untuk mewujudkan keinginan terakhir ayah anda tercintanya itu Tak tanggung-tanggung Irfan pun memboyong 92 orang Yang terdiri dari anggota keluarga dan tim manajemennya Berangkat ke Tanah Suci akhir pekan kemarin Maka seperti inilah sukacita Irfan dan rombongan juga keluarga Setibanya di Tanah Suci kemarin Terus selesai sholat duhur di Masa nabawi ini baru keluarga besar Hei hei Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Halo Kita mau ngapain? Selamat maghrib ya? Salah satu cita-cita almarhum adalah berangkat umroh bersama-sama satu keluarga besar Insya Allah ini walaupun tanpa kehadiran apa Yang alhamdulillah bisa diwujudkan Menjelang keberangkatan maupun sepanjang perjalanan ke Tanah Suci Sosok almarhum ayah anda tercinta Ternyata terus membayangi Irfan dan keluarga Bagaimana tidak dua bulan jelang keberangkatan dan di saat semua persiapan keberangkatan telah siap Termasuk visa dan tiket keberangkatan Sang ayah yang biasa disafa Irfan dan keluarga dengan panggilan sayang apa Justru harus berpulang Irfan dan sang bunda pun tak kuasa menahan air mata Kala harus mengingat sosok almarhum Bahkan kursi yang sedianya akan ditempati almarhum di pesawat Sengaja dikosongkan Seolah-olah Irfan dan keluarga Sengaja membiarkan almarhum menempati kursi Yang memang diperuntukkan buatnya Karena harusnya apa ada disini Harusnya apa juga ikut Jadi sepanjang perjalanan Kita selalu, aduh coba kok ada apa Ya itu karena Bukan berarti ketika apa sudah tidak ada Kemudian cita-citanya gak diwujudkan Kemudian semangat untuk ibadahnya hilang Justru lebih semangat lagi untuk mengujukkan Dan lebih semangat lagi Lebih tekun lagi untuk beribadah Untuk apa juga ya Sebagai seorang anak Irfan menilai Kedua orang tuanya adalah sumber keberkahan hidupnya Tak heran jika suami dari Dela Sabrina dan ayah dari Aisyah Rakana, Raina dan Jalu ini Sangat menyayangi dan menghormati kedua orang tua Yang sangat dicintainya itu Dan selepas meninggalnya sang ayah Irfan pun kini mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya Sepenuhnya untuk ibunda tercinta Lihat saja saat Irfan dengan telatnya Menyuapi ibunda tercinta Yang sepeninggal suami tercinta Memang malas untuk makan Makannya suka susah Sedikit banget kalau makan Makannya harus ditungguin Dialasin Disuapin Biasanya karena suapin Jadi Yang bisa Cukup tegas Untuk makan banyak itu Salah satunya saya Ini terakhir Mama Mama sehat terus ya Ini sumber keberkahan saya sekarang Saya berbangga saja Itu juga ini berkat istrinya itu Kalau istrinya enggak soleh Ini ada salah satu bakti Saya dan kakak saya Untuk Orang tua Halo selamat pagi pemirsa Semoga Irfan Hakim dan keluarga selalu diberi ketabahan ya Walaupun sedang umroh tanpa hadirnya seorang ayah tercinta Nah pemirsa sekarang kita beralih yuk ke keluarga teku Wisnu dan Siren Sungkar Di tengah kehamilan Siren yang sudah memasuki usia ke 7 bulan Wah pastinya sebagai seorang suami hati Wisnu sedang dakdikdik ya Karena kan sebagai seorang suami harus siaga terus tiap saat Lalu bagaimana sih persahabatan antara teku Wisnu, Hima Seto dan Mario Irwinsya Setelah ketiganya sudah sama-sama berhijrah Dan benarkah ketiganya sudah siap untuk pensiun dari dunia ke artisan Kau Kini telah hidup Menjadi bintang kecil Untuk hidupku Pasca menikah pada 17 November 2013 silam Kebahagiaan seperti yang terus memayungi pasangan teku Wisnu dan Siren Sungkar Apalagi dari pernikahan tersebut Mereka telah dikaruniai sepasang buah hati yang lucu dan mengemaskan Yaitu teku Adam Al-Fatih dan cud Hawa Medina Al-Fatih Tak hanya itu mereka pun kini tengah menanti calon buah hati yang ketiga Yang kini tengah dikandung Siren dan sudah berusia 7 bulan kandungan Di setelah-setelah kesembukannya Baik Siren maupun Wisnu masih menyempatkan waktu mengurai kebersamaan Sambil mengajarkan sang buah hati pelajaran agama Dan seperti inilah konsep bermain sambil belajar ala Wisnu dan Siren Aduh 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 petir Aduh 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 hati Hati-hati nak Aduh hati Aduh petir Aduh 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 Apakah rukun Islam yang pertama Sahabat Apakah rukun Islam yang kedua Solat Ketiga bayar Satu Zah Zaha Zakat Zakat Keempat berpu Kuasa Kelima pergi Haji naik bersawa Wush wush Siapakah Tuhan kita semua Allah Siapakah Nabi kita semua Muhammad Anak-anak Nabi Kata tujuh orang Tiga Laki-laki Empat perempuan Pertama Nuko Zim Pertama Abdullah Ibrahim Zainab Rukoya Umu Kalsum Masih harus belajar ya Bagaimana membina keluarga dengan bayi menjaga satu sama lain Ya intinya kami belajar dari banyak-banyak teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah memang banyak makan asam garam kan gitu Lalu seperti apa konsep Wisnu dan Syirin dalam menjalankan roda batera rumah tangga mereka? Ya intinya kami belajar lah gitu, kalau misalnya sampai sekarang kami memang saling menghargai satu sama lain ya, kalau misalnya Syirin seperti apa saya seperti apa saling menghargai satu sama lain, saling percaya satu sama lain, insya Allah juga tidak akan pernah terputus komunikasi ya, kalau misalnya saya kerja di luar, Saling kasih kabar gitu kan Ya banyak-banyak bersyukur kalau masalah rumah tangga sih yang penting komunikasi, terus kita tahu peranan masing-masing, aku sebagai orang istri harus seperti apa, Wisnu juga seperti apa, menjadi suami gimana, jadi ya terus rajin-rajin introveksi diri masing-masing kali ya Dalam dua bulan ke depan kebahagiaan Wisnu dan Syirin akan berlipat ganda, karena Syirin akan segera melahirkan buah hati yang ketiga, meski terbayang kerepotan yang akan dialami mengurus tiga anak sekaligus yang masih kecil-kecil, namun Wisnu dan Syirin sangat mensyukuri rejeki yang lagi-lagi dilimpahkan yang maha kuasa kepada mereka Adam tuh lihat ada siapa tuh, Adam Api-api Bapak-bapak Bapak-bapak-bapak Adam dimana ya? Adam dimana ya? Oh disini Atas izin Allah namanya? Nabi Nabi Musa Nabi yang bisa membelah bulan Bagaimana Allah begitu sayang sama kami, begitu baik sama kami gitu Banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kami Jadi sekarang bagaimana kami bisa menjadi hamba yang bersyukur ya sayangnya Kita hanya bisa merencanakan tapi yang mengatur semuanya 6 menuju 7 bulan Udah enakan Alhamdulillah Shiren juga udah enakan di kehamilan 6-7 bulan ini Dia juga udah bisa keluar keluar rumah juga ya Tapi banyak kegiatannya memang lebih banyak di rumah sekarang Lebih banyak masak untuk suami, anak, lebih ke situ sih Di lain kisah pasca yang mendalami agama Tiga ayah ganteng, teku Wisnu, Dimas Seto dan Mario Irwinsyah Serta sejumlah rekan yang lain belikangan kian terlihat akrab satu sama lain Kesamaan niat serta keinginan untuk belajar dan terus belajar Agar menjadi sosok muslim yang lebih baik Membuat ketiganya yang tergambung dalam majolis yang sama Seolah kian tak terpisahkan satu sama lain Dan seperti inilah potret persahabatan mereka Ya teman-teman syuting bareng, teman main, jadi sering ketemu Ya juga jadi memang untuk komunikasi bisa dibilang cukup sering Karena kan kita di satu lingkungan pekerjaan yang sama Sebetulnya udah lama ya, kita berawal dari satu kajian yang sama Lingkungannya sebetulnya memang berangkat dari teman-teman satu profesi yang sama Terbentuknya keberatannya udah tiga tahun ya Tiga tahun, empat tahun yang lalu lah, udah lama Tapi ya karena ya semakin Ya kita menganggap ini sebagai ajang silaturahmi ya Silaturahmi sambil menuntut ilmu Untuk kita pribadi Karena jujur saya sendiri masih ilmunya masih minim Karena kemauan yang besar untuk belajar dan semakin meningkatkan ilmu Ya berarti kan harus cari teman-teman yang bisa menambah ilmu saya Ya teman-teman sama Wisnu, sama Mario, sama Primus, sama Dunia Udah banyak teman-teman yang lain, sebetulnya kalau dikumpulin banyak Takut gak istiqomah kali ya, gitu Kita pasti, maksud bila minjarik jangan sampai gak istiqomah Karena kan sebenarnya itu musuh yang paling berat ya Artinya kan Iman naik turun Ya gimana caranya kita supaya bisa terus ada di sini ya Salah satunya cara begini, ya ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi, saling mengingatkan Namun berbeda dengan Wisnu yang telah menyatakan undur diri dari dunia sinetron Pasca berhijrah, Dimas Seto dan Mario Irwin Syah Ternyata belum secara tegas menyatakan sikapnya terkait profesi ke artisan mereka Begitupun saat disinggung soal kemungkinan mereka akan alih profesi sebagai ustad Wisnu mungkin sampai hari ini belum ngalaman sinetron lagi Tawaran sih ada yang sampai hari ini sih belum memutuskan untuk kembali lagi ke dunia sinetron Terus ketemu anaknya kapan, komunikasi suami istrinya kapan Jadi kayak takut aja gitu, takut nanti komunikasi jadi gak lancar sampai hari ini ya gitu Alhamdulillah usaha berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Jadi memang ya hidup itu pilihan sih ya Jadi harus memilih gitu Jadi saya memang memilih untuk sampai saat ini memang seperti ini gitu Jadi memang fokus kepada bisnis saya, fokus sama keluarga saya, fokus sama ya saya butuh banyak harus belajar lagi Jadi ya fokus kesitu dulu lah kalau saya semua yang saya jalanin kayaknya takut gak maksimal nanti Jadi ya kita lagi enjoy dengan yang kayak gini, kita kan juga gak keluar dari entertain Kita menjadi entertainer tapi host, blend ambasador, acara TV itu masih dijalanin semua cuman gak sinetron Wisnu lebih pantas lah semua Amin Amin, amin, amin Oh, nanti kita ngobrol aja Mungkin pas di depan ala ya Ya, manajer sama Enggak lah, enggak sama sekali tidak ada, tidak ada seperti itu Enggak pantas juga kita menghargai diri kita untuk posisi seperti ini Setelah kisah persahabatan Tegu Wisnu, Dimaseto dan Mario Irwin Shah, maka kini giliran kisah keseruan ulang tahun dunia terbalik yang pertama. Seperti apa keseruannya? Simak Intense di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana. Inilah rangkaian ulang tahun pertama dari sinetron dunia terbalik. Mulai dari keseruan Via Valen saat bertemu Ntut dari Ciraos, sampai keempat sekawan yang heboh banget naik jeep dan menyapa para penggemar menuju ke lokasi ulang tahun. Kebayang dong ya, serunya kayak gimana? Lalu ada pula nih pemirsa, cerita dari gadis-gadis Ciraos saat mereka bergabung di sinetron dunia terbalik. Apa saja pencapaian mereka? Dan yang terakhir, denger-dengar nih Idoi sudah punya pacar baru. Bahkan sudah dikenalin pula sama dadang aceng dan akum. Wah, kira-kira siapa ya pacar Idoi sekarang? Inilah keseruan dan kebahagiaan yang mengalir di momen rangkaian satu tahun sinetron dunia terbalik yang dirayakan secara meriah oleh para pemain dan juga pemirsa fans sinetron dunia terbalik. Mulai dari kawasan Depok, kemeriahan dan keseruan rangkaian peraihan satu tahun usia sinetron dunia terbalik dirayakan secara meriah. Dan ternyata di tengah keseruan acara, kesempatan ini pun menjadi momen pertemuan Via Fallen yang begitu mengidolakan Entut yang diperankan dengan kocak oleh Felicia Angelista. Lantas, apa yang membuat lantun lagu sayang itu begitu mengidolakan Entut? Benarkah selain karena akting Feli, Via pun memiliki kesamaan dengan urusan fashion? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jadi salah satu tokoh yang ada di, salah satu karakter yang ada di dunia terbalik yang Via suka itu adalah Feliz yang jadi Entut. Jadi kenapa Via suka? Karena Feliz disitu ceria banget, dia lucu banget dan sangat menghibur. Jadi kalau pas waktu Via nonton, pasti Via ketawa ngeliat dia. Soalnya lucu banget, cantik lagi anaknya. Feliz itu juga hostnya dasyat, tadi Via ketemu juga sama dia. Dia juga baik orangnya, suka aja ngeliatnya. Si Feliz itu emang dia Korean etik banget sih, dia suka banget sama Korea. Cocok sih sama orangnya. Sayang, nanti memutih rambutku. Rabakal luntur Tresnoku. Wah! I love you! Aku sayang kamu! Ya emang aku Via juga kan suka Korea kan. Gayanya juga kita sebenarnya sama-sama ngikutin alat kekoreaan gitu. Jadi emang nyambung sih kalau ngobrol. Tak mau kalah dari aksi para gadis Ciraos yang heboh di panggung ulang tahun pertama sinetron dunia terbalik, Inilah aksi beng-beng pemeran Idoi dengan Agus Kuncoro, Indra Birowo, serta Sutan Simatupang yang menggelar jumpa fans di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan kemarin. Sambil pawai menggunakan mobil off-road, empat sekawan Ciraos berserta para pemain dunia terbalik lainnya menyapa puluhan ribu fans yang telah menanti mereka untuk merayakan ulang tahun pertama sinetron terbaik RCTI. Maka inilah aksi siapa menyapa empat sekawan Ciraos dengan puluhan ribu fans yang telah menanti kehadiran mereka. Halo pemirsa, ini kita baru rombongan, baru nyampe di acara. Hai pemirsa inter, suka kabar. Hai pemirsa inter, suka kabar. Nah ini, 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 ini penggemar mereka semuanya yang setia menonton dunia terbalik. Nah ini, kalian datang ke sini mau ngapain sih? Nonton, 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 nonton. Ya, 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 ya. Kenapa? Yang paling disenengin siapa? Tekstok! Tekstok! Usai menyapa para fans, keseruan pun kembali diciptakan para pemain selektron dunia terbalik. Tak hanya menyuguhkan tontonan menarik lewat akting di layar kaca, Idoi dan Aceh kembali membuktikan diri dalam urusan masak-memasak melawan dadang dan akum. Lantas siapakah yang keluar sebagai pemenang pas Ciaveli ditunjuk menjadi juri. Bagaimana penilaian fans atas nasi goreng racikan Idoi dan Aceheng? Sekarang kayak tadi Kak Gracia bilang kita bakalan main games masak. Dan sekarang kita bakalan masak nasi goreng, tapi bukan nasi goreng biasa. Ini tuh nasi goreng terbalik gitu alias nasi goreng jumbo. Masak nasi gorengnya top banget. Dan kebetulan Alhamdulillah, grup saya sama Aceheng yang menang yang jadi juaranya. Ini nasi gorengnya top banget. Memang kayaknya orang Aceheng yang jadi juaranya itu memang jago banget dia masaknya. Dan dibantu sama kita ya. Dibantu sama kita yang memang udah ahli dalam masak di Ciraos. Keseruan menyambut ulang tahun pertama sinetron dunia terbalik bukan hanya soal keseruan dan ekspleksi bahagia para pemain. Dibalik kegembiraan suksesnya sinetron dunia terbalik mengoleksi 600 episode, ragam pencapaian dan kisah persahabatan pun terurai di antara para gadis Ciraos yang diperankan oleh Veli, Fabi dan Ica CS. Lantas apa yang tadi capai para gadis Ciraos pasca salah tahun bergabung bersama keluarga besar sinetron dunia terbalik. Bagaimana pula kisah persahabatan gadis Ciraos satu tahun ini? Banyak banget ya. 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 Kita tuh temen gym juga bertiga. Oh iya iya iya. Jadi kita suka. Hah? Mereka aja gendut-gendut. Oh bareng gimana sih kan gym kurus. Kita kurus kok. Kita cewek-cewek yang lebihnya makan tapi impiannya kurus. Benar. Diet bareng ya berarti ya. Diet bareng gendut bareng. Ya gitu lah pokoknya. Doain aja semoga sehat. Ya. Yang dua ini susah banget dikasih tau kalau buat kurus. Gak apa-apa udah kan makanya. Kan masyarakat itu bisa dituang kurus karena ada kita yang gendut. Iya iya berarti. Keluarga. Keluarga tuh harta yang paling berharga adalah keluarga. Dah. Selamat telan tahun. Waktu ini yang terbalik yang pertama. Satu tahun. Semoga. Panjang. Amin. Amin. Sehat terus. Amin. 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu episode. Amin. Sampai kita punya cucu aja. Iya. Cucu punya pacar. Iya. Kamu ntar lagi punya pacar. Di tengah kesuksesan sinetron dunia terbalik. Empat sekawan yang diperankan oleh Indra Birowo, Agus Kuncoro, Beng Beng dan Sutan Simatupang. Inilah penghujung keberian acara ulang tahun pertama sinetron dunia terbalik. Beng Beng yang sukses memerankan toko Idoi, kini tengah berbunga-bunga dalam urusan asmara. Lama mendudah, diam-diam selama setahun belakangan, Idoi tengah menjahil asmara dengan seorang wanita, bahkan rencana yang segera siap melangkah ke pelaminan. Siapa sebenarnya kekasih Idoi? Mengaku dikenal baik oleh Sutan, Agus, dan Indra, benarkah pacar Idoi salah satu pemain dunia terbalik juga? Yang pasti ini keluarga saya sekarang. Keluarga kedua. Dan saya udah lama. Oh iya, Idoi gak punya istri lho. Mereka semua baik lah sama saya. Wah, mereka ngalu. Nggak, ini dia tanyain istri lho dari kalangan mana. Iya, dari... Calon. Hah? Calon. Yang pasti mereka semua dari kalangan beda-beda. Nanti tunggu tanggal mainnya aja deh. Oh, udah. Udah, 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 udah. Kenapa? Oh, udah. Mereka kenal banget. Buat sinetron dunia terbalik, selamat ulang tahun yang ke-satu. Mudah-mudahan sinetronnya panjang dan apa ya, selalu disukain sama masyarakat Indonesia. Sukses selalu buat sinetron dunia terbalik. Menjulang selalu dan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, rumah dunia terbalik. Pertama kali ajak Fania ke acara ulang tahun kerabat. Fena Melinda bahagia bisa kenalkan Fania ke sepupu-sepupunya. Benarkah Fania tampil nge-DJ bersama Atala sang kakak? Perasaan bahagia semakin menyelimuti hati Fena Melinda kemarin. Karena untuk pertama kalinya, Fena mengajak putri angkatnya, yaitu Fania, ke acara ulang tahun di keluarga besar. Wah, kira-kira seperti apa ya saat Fena mengenalkan Fania kepada sepupu-sepupunya? Lalu bagaimana pula keseruan pada saat Fena dan juga Fania nimbrung nge-DJ barang putranya Atala? Beralih dari keseruan dan meriahnya acara ulang tahun pertama sinetron dunia terbalik, Fena Melinda memberikan pengalaman baru untuk putri kecilnya, Fania Atabina. Baitan 16 bulan itu kemarin diajaki bunda Feral dan Atala menghadiri acara ulang tahun salah seorang keponakan Fena Melinda. Pertama kali menghadiri pesta keluarga besar, Fena pun mendandani putri kecilnya itu dengan gaun kotak-kotak. Meski baru pertama kali dibawa Fena menghadiri acara ulang tahun keluarga, Fania begitu disayang oleh keluarga besar Fena Melinda termasuk para keponakan Fena Melinda. Maka inilah keceriaan Fania yang pertama kali diajak mengikuti acara ulang tahun oleh ibu danya. Pemirsa, hari ini ulang tahun keponakanku, namanya Leticia. Tuh orang yang gitu, Leti, Leti, sini dulu dong. Umurnya 13 tahun, ABG. Eh, berapa? Eh, 14 tuh, 14 tahun. Nih, kakaknya Fania. Special guest-nya, DJ-nya, Katala gitu. Ini temen-temennya Leti semua. Bajunya aja hari ini matching tuh. Fania terlihat makin menikmati kehadirannya di acara ulang tahun sepupunya. Bagaimana tidak sang kakak Atala juga ikut hadir di sana, bahkan menjadi DJ untuk menamaikan suasana pesta ulang tahun keponakan Fena Melinda. Lantas, seperti apa aksi nge-DJ Atala? Bagaimana pula aksi Fania yang diajak sang kakak untuk ikut nge-DJ bersama di atas sepanggung? Nah, ini dia DJ hari ini, karena yang ulang tahun adalah sepupunya Atala. Dan juga ada Michael, sahabatnya Atala. Tuh, De, gimana, De? Lagunya lagu apa, De? Jangan lagu itu loh, apa? Apa lagu apa? Lagu dongdut lah, pas. Lagu dongdut, jangan lagu dongdut ya. Jangan lagu dongdut ya. Ini kan juga bareng keluarga besarku, ya kan? Ada mama, ada papa, ada keponakan, adik. Jadi emang ya seneng aja gitu. Jadi juga tadi Atala nge-DJ dan melihat bagaimana ternyata Atala perkembangannya makin lama, DJ-nya makin keren. Aku emang sayang banget kan sama dia, jadi emang pasti ya deket lah. Sama, kan kalau mama setiap kali dia keluar negeri, mama keluar negeri, kan Fania selalu ditipin sama nenek aku kan. Dan kebetulan nenek aku tuh deket sama rumah aku, jadi aku sempet-sempetin lah jenguk Fania. Tapi dibalik kebahagiaan Fena Melinda kemarin, terselip kesedihan. Benarkah Fania kerap merasa sedih? Lantaran Fania selalu menyapa tiap pria yang ditemui dengan sebutan bapak. Akankah Fania memenuhi permintaan Fania untuk memiliki bapak atau membina rumah tangga baru? Nih ya. Bapak. Oh, bapak. Dia panggil omnya bapak. Pokoknya semua omnya dipanggilnya bapak. Gitu, tuh, dadah. Sekarang itu saya nikmatin dengan quality time sama Atala. Jadi ya, saya harus bisa pinter bagi waktu, besok udah kerja lagi ya. Sekarang mumpung gak macet ya, kita kesana sama Atala juga. Pemirsa, terima kasih banget udah diikutin dari tadi kegiatan-kegiatanku. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan kini perlihatan diajang pencarian bakat termegah yaitu Indonesian Idol 2018 makin seru dan menegangkan telah memasuki babak 15 besar. Dari 20 kontestan sebelumnya, 5 diantaranya harus mengubur asa menjadi the next Indonesian Idol pasca langkah mereka terhenti di babak showcase. Lantas seperti apa ketatnya persaingan di antara 15 peserta Indonesian Idol untuk menembus babak spektakuler nanti malam yang akan disiarkan secara live di RCTI. Siapa peserta Idol 2018 yang dianggap para selebriti akan menembus babak show spektakuler Indonesian Idol 2018? Jangan lupa untuk saksikan Indonesian Idol nanti malam pukul 21 waktu Indonesia Bagian Barat hanya di RCTI. Jangan lupa untuk saksikan Indonesian Idol yang berbeda. Jangan lupa untuk saksikan Indonesian Idol dan menembus babak. Jangan lupa untuk saksikan Indonesian Idol yang berbeda. Saya suka dengan G yaa. Suaranya unik saja mirip suara aku. Gimana? Kalau lo kelakuan ya ya? Kalau dia suaranya yang unik, kalau Feli alisnya yang unik tuh Oh iya, eh nggak, wait, alisnya udah lagi di iniin guys, dirapiin supaya nanti buat The Shedward makin cetar gitu Kalau aku jadi dewan juri aku akan bingung mau milih yang mana, karena bagus sih Kalau aku iya, kalau jadi dewan juri aku milih aku sih Ayo gimana ya? Ini alis ini dari cina idol dong Kita susah milih kan, mendingan pilih diri sendiri aja Ya udahlah Saya suka sama Bianca Suri Kenapa? Karena suaranya unik Terus, lebih Saya bukan ini ya, maksudnya saya bukan anak musik yang tau banget ini alirannya apa ini apa Tapi mungkin lebih ke jazz gitu Jadi kayaknya seru aja Bingung, maksudnya aku gini Itu anak orang kok pada bagus-bagus banget ya suaranya itu digimanain gitu loh Kok hampir nggak ada yang jelek satupun gitu nggak ada Semuanya bagus banget, makanya pasti Ini bakal jadi PR banget nih buat juri dan masyarakat di Indonesia Mereka harus menentukan yang terbaik dari yang terbaik itu si Arthur Buat para finalis Indonesia Idol, saya Tisa Biani Semangat, semoga kalian bisa menampilkan yang terbaik untuk Indonesia Idol Jangan lupa saksikan Indonesia Idol malam ini jam 9 hanya di RCTI Siapa sih yang nggak baper dengan percintaan remaja? Apalagi cinta segitiga Dibintangnya oleh Maksim Bauti, Agatha Chelsea, hingga Billy Davidson Nantikan, Meet Me After Sunset 22 Februari di bioskop kesayangan Anda Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini Terus saksikan Intens, pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Penghargaan terdahsyat lagu dan kinsan musik Indonesia Terima kasih Dasha Bagaimanakah caraku selanjutnya Bagaimanakah caraku selanjutnya Menghilang sesudahnya Tuhan tolonglah Sampaikan rasa ini Ku ingin Terima kasih Sub indo by broth3rmax